Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cup, ibu kan tadi mengucapkan salam Ibu Citra udah semangat loh Coba ibu ulang lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Loh kok lemes banget Coba-coba-coba ibu ulangin satu kali lagi deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kok ibu malah digituin Tadi ibu udah bilang ya Itu terakhir ibu mengucapkan salam Dan Ucup harus menjawab salam dengan semangat Oke Ibu akan mengucapkan salam lagi dengan semangat Tapi Ucup juga harus menjawab dengan semangat Bukan semangat Tapi semangat Semangat Bukan semangkok Semangat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ucup Loh kok Tapi itu terlalu semangat ya Oke Biasa aja ya nanti ya Oke 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 Nah Ucup hari ini itu adalah hari Kamis Bukan hari Kamis Hari Jumat Bukan itu juga Bukan hari Kamis Bukan hari Jumat juga Tapi sekarang itu kita sedang kedatangan tamu agung Tamu agung Siapa si agung itu Bukan Tamu agung itu adalah tamu yang paling istimewa Nah yang tamunya itu namanya bukan agung Tapi agung itu merupakan yang istimewa Moh Gitu Bucitara Iya Nah siapa si tamunya Pasti tamunya gini Tok 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 Bukan begitu Tamunya kita itu Tamu yang istimewa itu Adalah bulan Ramadan Moh Bulan Ramadan itu apa Bucitara Bulan Ramadan itu Adalah bulan yang suci Yang dimana di bulan itu Kita menjalankan ibadah puasa Oh yang lagunya gini Bucitara Kalau Ramadan Eh iya iya Kemarin kita udah belajar tuh Kalau misalkan ada lagu Kalau Ramadan tiba Nah gimana lagunya Coba 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 ya nyanyi Laik kereta api Tut 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 Siap Yang tentut Bukan Bukan itu Yang Ramadan tiba Oh iya 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 Aku tau Aku tau Aku Oke Oke ucup yang mau nyanyi Ramadan tiba Ramadan tiba Ramadan tiba 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 Ramadan Bukan tiba Tiba Ramadan Nah jadi Yang telah ibu katakan tadi Bahwa bulan Ramadan itu Adalah bulan yang penuh dengan berkah Bulan yang suci Dan bulan yang penuh dengan ampunan Ampun Ampun Bukan gitu Maksudnya bulan yang penuh dengan ampunan adalah Di bulan suci Ramadan itu Kita itu meminta ampun kepada Allah Atas dosa-dosa yang telah kita perbuat dulu sebelumnya Kita meminta ampun kepada Allah Ya Allah Ampuni dosa hamba Ampuni dosa kita Ampuni dosa kedua orang tuaku Nah itu biasanya di bulan suci Ramadan itu Bulan yang penuh dengan ampunan Nah jadi Allah itu mengampuni dosa-dosa kita Di bulan Ramadan Tapi bukan hanya di bulan Ramadan saja ya Allah itu Yang kita tahu adalah Allah maha pengampun Nah jadi bukan Wah bulan puasa nih Berarti Pasti Allah mengabulkan doaku Aku mau berdoanya di bulan puasa aja ah Di bulan-bulan yang lain Aku gak mau berdoa sama Allah Boleh gak gitu Enggak boleh Ya jadi Allah itu maha pengampun Tapi kalau misalkan di bulan suci Ramadan Di bulan puasa itu Nilainya lebih besar Nah terus kemudian Nah selain bulan Ramadan yang tadi Mereka sebutkan bulan yang berkah Bulan yang penuh dengan ampunan Bulan yang suci Biasanya kita menyebut bulan Ramadan itu Bulan puasa Ya bulan puasa Mbak Cetara Ya Apa itu puasa? Puasa itu adalah Menahan lapar Haus Terus kemudian Menahan hal-hal yang jelek Menahan Sikap-sikap jelek Yang memicu Atau Yang nanti Membuat puasa itu batang Hal-hal jelek Mbak Cetara ngatain aku Bukan Bukan ucup jelek Maksudnya hal-hal jelek Sikap-sikap yang tidak baik Oh gitar Gitu ucup Ya contohnya apa Bu Cetara? Contohnya itu Seperti Mengejek teman Berbohong Terus Berbicara kasar terhadap orang tua Ucup berbicara kasar sama orang tua Angga dong Paling cuman gini ke Bu Cetara Tuh Tuh gak boleh juga cu Boleh gak seperti itu? Tidak Boleh Oke Aku minta maaf Maaf Aku minta maaf Oke Nah oke Ibu lanjutkan lagi ya Nah tadi kan gak boleh menahan lapar Eh gak boleh menahan lapar Harus menahan lapar Harus menahan haus Dan tidak boleh Berperilaku Yang membuat kuasa itu batal Ya Seperti tadi apa? Mengejek teman Nah terus kemudian apalagi Berbohong Ya terus kemudian apalagi Berbicara kasar Ya gitu boleh Bu Cetara Ya Tadi itu Tadi itu Boleh Mau jajan di bulan puasa boleh Mau makan di bulan puasa boleh Tapi nanti ketika sudah berbuka puasa Oh gitu Tadi cahaya kemerah-merahan Yang cahaya kemerah-merahan itu Di sebelah timur sebelum matahari terbit Oh kita Ya biasanya sebelum subuh ya Nah itu Kalau misalkan puasa Nah terus Kalau misalkan puasa Itu kita harus mempersiapkan banyak bekal Jadi itu kita harus punya bekal Dan kita harus punya persiapan yang banyak Masak Nugget Bu Cetara Bukan persiapan masak nugget Jadi kalau misalkan mau menjalankan ibadah puasa itu Badan kita itu harus sehat Bugar Tidak boleh sakit Karena kalau misalkan Badan kita gak sehat Badan kita sakit Itu nanti kita tidak akan maksimal Untuk menjalankan ibadah puasa Bu Cetara Ya terus Kemudian gini Cuk Ucup tau ayam Tau bu Cetara Yang suaranya gini kan Auuu Bukan Suara ayam itu Wek 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 Gitu ya Cep ya Bukan Suara ayam gini Potok 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 Suara ayam Nah iya iya Potok 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 ya Oke ibu lanjut lagi Kalau misalkan ayam itu Biasanya Ayam kan Kalau bertelur Agar telur-telurnya menetas itu Biasanya ayam ngapain Mengeram Terus menghangatkan telur-telurnya Ya Betul Jadi Untuk Membuat telur-telur ayam itu menetas Biasanya Ayam itu Menghangatkan telur-telurnya terlebih dahulu Nah Untuk mendapatkan Suhu tubuh yang stabil Di badan ayam itu Di tubuh asi ayam itu Biasanya ayam tidak makan Dan tidak minum Agar mendapatkan suhu yang stabil Dan bisa menghangatkan telur-telurnya Biar telurnya itu bisa menetas Gitu Oh Berarti ayam puasa Ya bisa dibilang seperti itu Mau kalah sama ayam Mau kalah sama ayam Tidak Ya semangat puasanya Bu Citra Ya Biasanya Bu Citra kemana Ya kenapa Kenapa Oke Kalau misalkan Mau puasa itu Ada doanya Bu Citra Ya kalau misalkan puasa ada doanya Nggak ya Bu Citra Segala sesuatu itu Pasti ada niatnya Nah kalau misalkan puasa sendiri Juga ada niatnya Niatnya adalah Nah Tidak apa itu Atau memicu Bi roh mati kaya Rahmat Nah udah pinter ya Aku kalau doa puasa Doanya juga semangat Sampai doanya aja Nggak jelas dibacanya Nah Cup Biasanya Waktu buka puasa itu Merupakan waktu Dimana doa-doa dikabulkan Dimana doa-doa itu Dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ketika berbuka puasa Kita berdoa Berdoa baik Nah insya Allah Disitu adalah Waktu-waktu Dimana doa-doa dikabulkan Gitu Oke Cup Cup mau berdoa baik Lau Doa baik Cup apa Siapa Gak punya duit Loh Itu doa-baik apa Doa jahat Gak boleh gitu Yang baik-baik doang Semoga Wujud Makin ganteng Nah itu kan juga Termasuk doa baik Amin Nah oke Nah terus Kemudian Kalau misalkan Sudah berbuka puasa Kita makan Makanannya juga Nggak belum berlebihan Cup Karena kalau misalkan Nanti makanan berlebihan Terlalu banyak nih Shocking lapornya Makan ini Makan ini Makan ini Makan ini Dimakan semuanya Nanti malah Susah sujud Gak bisa sujud Karena apa Perutnya kekenyangan Perutnya keberatan Makanan yang banyak Nah karena Sesuatu yang berlebihan Itu Tidak Baik Oke Nah Setelah Sholat isya Itu nanti kita akan Menjalankan Sholat Ya Sholat Terawih Nah terus Tapi jangan lupa Kalau misalkan Di bulan puasa itu Dianjurkan juga Untuk Taderus Ya Membaca Al-Quran Kalau misalkan Al-Qurannya Belum bisa Baca ikro Aja Nggak apa-apa Nah Terus kemudian Biasanya Kita ulang lagi nih Besok Besoknya kita akan puasa lagi Tapi sebelum puasa Biasanya itu Kita Niat Ya niat Tapi biasanya kita Sahur dulu Yang Kayak di rumah aku Bu Citra Kenapa di rumah kamu Cuk Iya Masa Sebuah-sebuah Ada gini Sayur Sayur Ada yang jualan sayur Bukan jualan sahur itu Orang-orang sedang Membangunkan kita Untuk menjalankan Sahur Biar apa Kalau misalkan Kita nggak sahur Nanti perutnya sakit Laper Nggak bisa Menjalankan full Nanti puasanya Makanya dianjurkan Disunahkan Kalau misalkan Sebelum menjalankan Ibadah puasa Kita disunahkan Untuk Sahur Bukan Sayur Ah sayur Sahur Sayur Sahur 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 Ya kayak gitu Nah Oke Itu sedikit cerita Tentang puasa Nah Senangat puasanya semuanya Karena Dengan puasa Kita bisa membersihkan diri Membersihkan jiwa juga Nah Semangat puasa Semangat puasa juga buat ucap Semangat puasa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.